Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat spekta kuliner Sahabat kuliner dan sahabat kuliner yang spekta kuliner Sekarang kita ada di episode keempat Kita akan mendatangi rumah makan atau kedai ayam dan bebek khas Surabaya Yang berada di Jalan Dewi Budah, Desa Tambakbaya Nanti kita akan review atau mencoba menu yang ada di ayam dan bebek khas Surabaya Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke dalam Aman Assalamualaikum Pemirsa spekta kuliner Karena si yang punyanya lagi di dapur Jadi saya gak gurung Teh Mohon diri teh leres Ayam dan bebek khas Surabaya Ayam nyobian teh Ayam dan bebek khas Surabaya Ayam dan bebek khas Surabaya Ayam dan bebek khas Surabaya alhamdulillah sobat kuliner si bebek gorengnya udah dateng nanti kita cobain ya mantap kayaknya ini mah di depan kita udah ada pemilik dari ayam dan bebek khas surabaya si mas siapa namanya mas Mas Dahlan sama teh Wida ya jadi ini sebelum makan saya mau sedikit bertanya teh biar laporannya juga nambah yang pertama ini mau teteh mau mas yang jawab awal mula jualan bebek khas surabaya itu dari mulai kapan 2011 2011 nah bebeknya itu beli atau ngambil atau ada suplai suplainya bukan dari tukang ronda atau gimana langsung dari peternak untuk saat ini gimana eh penjualan atau ya sekarang kan masa PPKM ya Mas ya gimana penjualannya penjualan ramainya di Brozen Oh jadi online ya nah pemirsa eh pemirsa sahabat spesokuliner jadi si bebek khas surabaya ini lebih banyaknya orderan dari online ya lebih banyak orderan dari online daripada offline nya tapi kadang-kadang ada yang makan di sini juga jadi tapi enggak sebanyak yang menen yang spesial atau menu andalan di sini teh selain bebek goreng apa kayak kampung tapi dibumbu kayak bebek Oh jadi ada lagi kosong nggak habis Oh ada pertanyaan buat saya dipersembahkan oleh Oke sahabat kuliner sekarang saatnya kita mencicipi si bebek goreng ya nasinya mah jangan terlalu banyak ya sedikit aja tapi nanti sering nambah ini sambalnya ada sambal terasi ada sambal hijau saya pakai sambal ini aja terasi aja ada tahu pempek sama lalapan saya cobain langsung si bebek goreng ini Bismillahirrahmanirrahim wuish kering sampai dalam ini ya cocokan pertaman pokoknya mantap apalagi pakai sambal ini sambal cocok pisang lah pokoknya mah dari kalau goreng ya karena Abdul jadi kalau sebenarnya kalau kalau lagi makan jangan minyak bicara ya banyak yang makan ini sih bumbunya ini teh meresap ke dalam dagingnya ini kayaknya masih daging ini lebih enak dibanding ayam goreng tapi bukannya yang ayam goreng nggak enak tapi kayaknya bebek lebih enak saya rasa-rasa ayam kapu pokoknya eh sahabat spekta kuliner sahabat ulin dan kuliner ini ini cocok nih tempat ini ya jadi sebelum kuliner ulin dulu karena melewati jembatan gantung jadi itu khas ciri khas kampung ini jadi sebelum melewati kampung ini sebelum sampai ke kampung ini melewati di sini dulu si jembatan gantung selamat menikmati sambal sambal dan satu lagi ya sahabat kumel selama saya kuliner baru pertama kali saya makan sama bebek goreng jadi sini sebenarnya dulu mah gak doyan karena penasaran juga ya saya nyobain tapi rasanya benar enak lebih dari ayam goreng jadi kayaknya ketagihan jadi bebek goreng khasurabaya ini resepnya itu resep turun-temurun jadi resep rumahan mungkin beda sama resep-resep yang ya kedai-kedai yang ada di luar karena karena situasinya juga seperti ini kayak di rumah jadi terasa banget dan beda banget ini mah pasti resepnya resep rumahan ya habis ya sahabat tapi si bebek gorengnya masih nyisa nanti aja saya di luar lah lanjutin ya di luar kamera ini mah cukup sampai disini nyobainnya karena emang enak banget kalau nambah malu tehnya juga panas cocok pedas sama panas jadi keringat keluhan oke sahabat spektakulinen icip-icip ataupun mencicip si bebek goreng khasurabaya Alhamdulillah udah beres tunggu perjalanan ataupun ulin kami di lain kesempatan dan tunggu episode-episode berikutnya mudah-mudahan bisa lebih memancing sobat kuliner ingin mencoba ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh